Oke, selamat datang di channel saya, Ilham FT Auto. Saya sedang berada di Blok M Plaza, dan tempat ini adalah di area showroom Malik Selatan Jakarta. Dan di depan saya sudah ada Civic yang sangat langka ya. Kalau ada di depan memang, dia ini memang seperti mirip Honda Stream ya. Tapi ini adalah Civic tahun 2003, tipe VI Hatchback. Dan ini adalah Civic dari CBU Jepang langsung ya. Tuh, ini Civic VI. Oke, habis ini kita langsung review secara lengkap ya mobil ini. Untuk area depan, Civic VI ini memang kalau dari depan memang... Kalau ada yang bilang, seperti Honda Stream ya, dari depannya memang mirip-mirip Honda Stream ya. Honda Stream yang lama ya, yang sebelum yang facelift yang pernah saya foto itu, yang di Instagram. Jadi ini memang persis yang mirip ya. Karena di dalam cup mesin ini, dia juga menggunakan mesin yang sama dengan Stream. Tapi memang, karena ini mobil masih mewah pada zamannya, di tahun 2003. Ini lampunya memang sudah mirip-mirip HID gitu ya. Tapi sudah reflektor bagus. Walaupun Sen sama lampu kecil masih halogen. Foclame-nya juga masih halogen. Tapi memang di depannya sini, krumenya hanya ada di logo Honda saja. Jadi di area grill, di bawah bumper, semua di area lampu tidak ada krum. Jadi tidak terlalu rame ya dengan krum ya. Jadi menurut saya nih, dilihat dari depan nih, mobil ini sangat keren sih. Dan jadi rapi dan bersih. Oke, habis ini kita langsung lihat mesinnya yuk. Untuk mesinnya, mesin yang digunakan ini adalah jenisnya adalah berkode D17A. Dengan CC-nya itu dia 1.700 cc, 4 silinder. Untuk tenaganya sendiri, dia bisa mencapai 130 horsepower. Dan untuk torsinya sendiri, dia bisa mencapai di 154 Nm. Untuk ruang mesin memang, mobil pada zamannya nih, masih baru-barunya di tahun 2002 atau 2003. Bagus ya, udah rapi. Saya nyari ABS-nya, sudah ada belum ya pada zamannya nih? Kalau bagi kalian yang punya mobil ini, apakah dia sudah ber-HBS? Boleh berkomentar di bawah ya. Kita berbagi saling pendapat aja ya, oke? Kalian ada yang udah pernah punya mobil ini gitu kan? Mobil yang sangat langka sih emang nih. Jadi waktu di zaman ini sangat mewah mobil ini. Oke, habis ini kita langsung ke bagian samping kanan kiri ya, habis ini. Dan sebelum kita tutup, saya mau kasih tau kalau di sini ada peredamnya juga nih. Jadi pada zamannya, mobil ini untuk Honda Civic ini sudah dikasih peredam. Dan catnya sudah rapih. Oke. Untuk pelaknya. Pelaknya ini dia memang masih singleton ya, berwarna gelap. Apakah ini pelak aslinya atau pelak aslinya seperti apa? Boleh berkomentar aja di bawah bagi yang pernah punya mobil ini atau nggak, bagi yang hafal dengan mobil ini ya. Untuk ukurannya sendiri dia tuh profilnya tuh 185 per 60 ring 15 ya. Dengan 4 baut. Tapi bagusnya rem depan sudah cakram. Nah, bagusnya lagi. Dia rem belakangnya juga sudah cakram ya. Jadi bener-bener mobil ini itu sudah mewah ya pada zamannya. Jadi ini mobil ini bener-bener sangat mewah. Dan menggunakan rem cakram di keempat rodanya. Keren, keren, keren. Nah, untuk area samping, memang sih, untuk area samping, jujur. Sebenarnya di depannya memang dia kayak stream ya. Kayak stream yang lama ya, yang sebelum pass slip atau yang generasi kedua. Itu jujur nih, ini area sampingnya seperti ini. Minim chrome-chromean juga. Memang, tapi dia handlenya masih model cungkil. Tapi pada zamannya ini masih mewah loh ya. Ini masih mewah banget nih, kayak gini nih. Apalagi kalau sewarna body ya. Karena kalau mobil yang tidak mewah itu kan biasanya kalau jaman-jaman dulu kan dia. Berwarna hitam ya, kalau nggak salah. Dan dia sudah ditambahin talang air. Pilar sudah menggunakan black dope. Dan di bawahnya juga terdapat tulisan IV-TEC. Karena mesinnya dia memang menggunakan IV-TEC. Dan bagusnya dia sudah DOHC. Karena dia memang mobil ini adalah CBU dari Jepang langsung. Untuk Defender, dia sudah ada lampu sen. Tapi memang di area spion sini, dia tidak ada lampu sen. Jadi polos. Tapi bagusnya dia sudah sewarna body ya spionnya. Tapi dia masih menggunakan retrek manual. Tuh, masih retrek manual ya deh ya. Belum elektrik retrek. Jadi masih yang standar manual ya. Tapi sayang dia antenanya juga masih yang standar seperti ini. Jadi masih menggunakan standar. Padahal sebenarnya ada yang menggunakan sakkul kalau nggak salah ya. Waktu saya lihat di reviewnya Aspros Auto tuh ya. Itu dia yang sudah menggunakan sakkul tuh. Dan taunya malah lebih tua dari tahun yang ini. Kalau yang ini malah tahun 2003 loh, lebih muda. Oke, habis ini kita langsung lihat belakangnya. Nah, tampilan belakang dari Honda Civic VI tahun 2003 ini yang sangat langka ini. Jujur, menurut saya ini seperti mirip-mirip awal-awal Honda Jazz akan masuk ya. Tapi kalau Honda Jazz kan dia agak lebih tinggi ya. Dan lebih kecil kacanya. Kalau dia disini emang kacanya lebih lebar ya. Kaca belakangnya lebih lebar. Dan jadi area sini nih, di dekat pintunya nih, dia lebih mengecil. Dan bagusnya memang Honda ini pada jamannya, walaupun tidak ada krum-kruman, tetap terlihat mewah sih. Benar-benar terlihat mewah dan sangat futuristik sih menurut saya. Dengan logo Type-R ini, logo Type-R ini hanya tambahan. Ini ada logo Civic. Logo Honda. Civic VI. Dan disini, dia emang belum mempunyai kamera parkir ya. Jadi, masih standar. Disini juga masih standar. Lampunya sendiri, dia masih menggunakan lampu halogen biasa ya. Jadi, belum terlalu wah banget sih waktu jamannya ya. Tapi, jujur waktu itu mobil ini masih baru-barunya ya. Kalau nggak salah, ini masih ratusan juta ya. Iya lah, pastilah. Karena untuk sekarang ini, mobil ini dibanderol dengan harga sekitar 85 jutaan saja. Jadi, jujur nih, mobil yang waktu itu masih sangat langka ya. Dan pada jamannya dia sudah ada defogger. Dan ada re-wiper. Terus, ada re-spoiler juga ya. Walaupun ini re-spoiler kayaknya tambahan. Dia aslinya kagak ada ya. Karena aslinya ini kayaknya buat yang mugen Honda ya. Ngapain Honda yang mugen ya, sebenarnya. Tapi, jujur sih, belakangnya menurut saya sangat futuristik. Kalau menurut kalian gimana, itu boleh berkomentar aja di bawah ya. Oke. Untuk area sebelah kiri, memang saya tidak terlalu banyak bahas. Tapi, dia memang tanki bensinnya ini masih ciri khasnya berbentuk bulat. Dan bener kan, re-belakangnya juga memang sudah cakram di keempat roda. Handle sudah sewarna bodi. Ada pilace juga di sini nih. Jadi, mobil ini menurut saya yang sangat keren. Nah. Ini adalah bagasi dari Honda Civic VI tahun 2003. Rai-Rai item. Untuk bagasinya memang sangat luas. Karena memang dengan mobil ini hanya dua baris ya. Antara depan dan belakang. Dan di sini juga ada patisi yang bisa dilepas juga. Ini patisinya. Kalau misalkan kalian monarokopor yang gede itu dua buah, bisa di sini. Nah, di sini. Coba kita lihat-lihat dulu dulu. Nah. Di sini memang ada tempat buat toolkit. Di sini juga tempat penyimpanan. Dan di bawahnya kita buka yuk. Ada ban cadangan ini juga nih. Nah. Ini dia kayaknya pelak aslinya dari Honda Civic VI ya. Karena yang tadi itu kayaknya bukan pelak aslinya ya. Jadi boleh berkomentar aja di bawah bagi yang merasa punya mobil ini. Atau yang pernah test drive kali ya. Coba aja boleh komentar di bawah ya. Itu apakah pelak aslinya atau bukan ya. Itu pelak cadangannya kayaknya seperti itu ya. Kalau nggak salah. Oke. Setelah ini kita akan bahas interior dari Honda Civic VI tahun 2003 ini. Tidak tutup dulu pintunya yuk. Habis ini kita langsung start up aja yuk. Tapi sayang memang kuncinya dia belum kiles ya. Jadi ya harap maklum. Karena mobil jaman itu waktu kiles itu memang belum diperhitungkan ya. Tapi sebenarnya juga mobil kiles itu sebenarnya juga sudah ada di mobil-mobil seperti ini ya sebenarnya ya. Tapi saya belum begitu paham waktu itu. Jadi mana kiles mana itu kapan belum ada yang tahu ya. Oke. Habis ini langsung nyalain aja yuk. Suaranya. Kita tutup. Kita tutup. Kita nyalain aja dulu yuk. Yuk nggak panas. Untuk suaranya sih memang dia agak sedikit masuk. Tapi sih no problem ya. Untuk jamannya sih emang ini masih lumayan wow ya. Langsung kita kecilin dulu. Kalau nggak bahaya. Lalu tadi saya ngecilin ini dulu audio. Nah untuk di area dalam sini memang dia emang tidak terlalu wow ya. Jadi sebenarnya sih pada zamannya sih memang mobil ini jujur sangat mewah sih menurut saya pada zamannya. Pada zamannya di tahun 2003. Nah dan untuk di layar speedometer memang dia masih full jarum. Semua hampir semua full jarum. Tapi dia di tengah-tengah odometer sini dia ada buat odometer trip A trip B kalau nggak salah. Langsung bisa diganti nih. Oh ya. Harusnya ini bisa nih diganti nih. Ini ya nih. Jadi trip A trip B. Tapi tuh iya bisa. Ini buat trip A trip B. Nah kalau yang ini dia buat pengatur tadi pengatur kecayaan lampu ini. Lampu speedometer tuh. Ini yang paling gelap. Ini yang paling terang. Dan di sini ada indikator buat prosnelling ya. Prosnelling gigi dengan 4 percepatan otomatik. Dan di sini untuk area bensin. Wah yang sangat tidak tiris. Abis ini kita matikan aja yuk. Hmm apa lagi ya. Untuk AC. Dia memang masih menggunakan konvensional biasa ya. Masih menggunakan konvensional biasa. Tapi dia bagusnya. Dia sudah ada heaternya. Keren. Dan posisi lengkap sampai defogger. Untuk di area audio. Dia audio masih menggunakan audio yang biasa nih ya. Audio bawaannya dia. Jadi masih menggunakan yang. Ya yang biasa sih nih. Kayaknya yang buat USB CD ya. Menu-menunya dia ada di sini. Ada di sini. Ada di mana ya. Jadi lewat audio biasa nih ya. Masih audio biasa. Jadi bisa kalian ganti. Kalau memang kalian pengen. Dengan audionya ya. Kita buka aja. Habis ini mobilnya kita matikan yuk. Karena tadi bensinnya udah tinggal dikit. Jadi kita matikan aja mobilnya. Nah. Di dekat area transmisi ini. Dia sudah mempunyai lampu hazard juga. Terus ada socket lighter. Karena pada jamannya emang ini masih. Socket lighter ini sangat mewah ya. Menurut saya sangat mewah. Dan kebanyakan orang yang dulu pada perokok ya. Sebenarnya sekarang juga banyak perokok. Perokok juga sama sih ya. Tapi memang. Bisa diganti jadi power outlet. Kalau emang bagi kalian yang tidak merokok ya. Di mobil ini. Bagusnya di tengah-tengah sini. Pada jamannya ini udah mewah nih. Ada kayak bahan carbon fabricnya di sini. Dan dia bagusnya. Setirnya ini sudah menggunakan airbag ya. Airbagnya itu yang dipakai di Honda sampai sekarang ini. Sampai yang di Mobilio ya. Honda Mobilio. Dan yang memang setirnya memang masih palang tiga. Belum ada tombol. Masih polos. Dan pengaturannya sendiri. Dia masih jamannya masih tilt saja. Belum telescopic. Untuk di sebelah kanan memang masih minim krum-kruman. Jadi bener-bener tidak ada krum atau piano black itu tidak ada pada jamannya. Dan di sini tapi dia bagusnya ada cup holder di sebelah kanan sini. Di bawah kisah C. Tempat penyimpanan lumayan luas. Ini bisa buat naruh HP, duit, dompet. Bisa di sini. Di bawahnya ada buat shaklar. Apa itu? Buat electric mirror. Terus di bawahnya lagi sambil kita buka pintu. Ada tempat penyimpanan di sini. Di bawahnya lagi. Di sini ada buat buka cup mesin. Kunci kontak. Shaklar sudah terintegrasi dengan volk lamp. Eh belum deh. Ini shaklar masih yang biasa. Volk lampnya dia masih di sini. Ini volk lampnya. Dan di sini. Wipada sudah menggunakan intermittent. Walaupun dia masih manual. Belum bisa diaturin tepat waktunya. Untuk transmisinya dia 4 percepatan metik biasa ya. Jadi dia pada zaman ini dia belum ada CPT. Jadi CPT di Honda itu mulai tahun 2012 ya. Kalau nggak salah men. Yang pada lebih tahu ya. Kalau saya maaf. Agak kurang tahu. Karena set apal yang namanya transmisi Honda CPT itu. Di Honda Mobilio. Di sini juga ada terdapat tempat penyimpanan terbuka nih. Yang lumayan. Bisa botol HP. Kertas gulung-gulungan juga bisa. Di bawahnya terdapat tempat penyimpanan juga. Di sini. Di sini. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan lagi di bawah transmisi. Handbraken model tarik biasa nih. Dan di sini. Dia karena transmisinya di atas sebelah sini. Ini dia luas ya. Sampai ini. Sampai sini bisa. Laki kita bisa ke sini. Tapi sayangnya tetap di jeda juga ya. Ozan biasanya kalau di apa. Bisa apa. Di ini. Pisahin gitu. Mena keren. Nggak dipisahin gitu. Keren ya. Jadi kalau ini dibolong gitu. Kaki luas bisa sampai sebelah kiri ya. Tapi ini dipisah sebelah sini. Jadi masih ditutup dengan dashboard. No problem ya. Nggak masalah. Oke. Kita langsung bahas sunvisor. Di sini juga sudah ada. Ada sunvisor. Sebelah kanan ada kaca. Kacanya sudah modern ya pada zaman ini. Ini kacanya sangat mewah nih. Kayak gini. Kalau ada bentuk begini itu sangat mewah. Walaupun ini belum ada lampu. Sebelah tengah sudah ada NX View nih. Yang dimana ini sudah mewah nih pada zamannya. Dan ini. Sebelah kiri juga sudah ada kaca yang seperti ini. Dan ada lampunya. Memang sih ya. Namanya mobil sudah tua. Jadi harap maklum ya. Kalau agak ngepleh. Nah untuk handgrip dia bagusnya. Pada zamannya dia sudah retrek. Ini keren banget nih. Dan. Fitbelt sudah headadjuster. Jadi pas zamannya ini juga masih. Yang. Sudah model yang. Adjuster ya. Jadi sudah diatur. Bisa diatur ketinggiannya ya. Luar biasa nih mobil. Keren. Untuk headrest sudah adjustable. Walaupun memang. Aslinya ini memang bangkunya. Bangkunya ini dia masih fabric ya. Dia belum bawaan kulit. Ini sudah diganti tapi sama pemiliknya. Sudah diganti sama pemiliknya. Jadi sudah dilapisi. Kulit ya. Atau enggak. Ini sudah dipatenin pakai kulit ya. Aslinya dia masih menggunakan fabric. Apa lagi ya. Oke kita langsung bahas area pintu. Area pintu kanan-kiri sama ya. Jadi kita tidak perlu. Ini tidak perlu. Dilasin. Yang sebelah kiri maksudnya. Untuk di area pintu. Dia memang lumayan lengkap. Akomodasinya ada door pocket. Cup holder. Speaker. Dan handle. Masih warna hitam ya. Dia belum sewarna body. Eh belum sewarna. Belum chrome. Jadi. Sudah model yang tarik nih. Yang pada zamannya ini sangat mewah. Dan untuk pegangan pintunya. Untuk pintu ini enak nih. Pegang kayak gini. Keren banget. Dan di sini ada buat window lock. Auto pada sisi driver saja. Memang pada zamannya. Tapi bagusnya dia sudah auto up juga. Jadi enggak auto down doang. Biasanya mobil kalau yang. Masih jaman-jaman yang masih. Biasa-biasa tuh. Sebelumnya. Sesudahnya mobil ini. Juga masih ada yang menggunakan auto down doang. Auto up nya belum. Di sini ada door lock. Jadi model door lock nya masih yang. Ya dulu banget ini ya. Jadi pada zaman ini masih mewah nih. Pada zamannya. Kalau sekarang kan mewah di sini ya. Door lock bayang di sini ya. Apalagi ya. Kita bahas ya. Apalagi ya. Udah deh. Habis ini kita langsung pindah ke baris kedua yuk. Karena saya pengen ngerasain duduk di baris kedua yuk seperti apa. Nah. Kita sudah berada di baris kedua. Atau di bangku belakang. Honda Civic VI. Tahun 2003. Dan posisi nyetri saya tadi. Memang sih sebenarnya bukan posisi nyetri saya. Saya enggak ngubah aja. Ini cukup lumayan luas. Kaki masih bisa masuk ke dalam. Walaupun bangkunya emang tidak bisa sliding ya. Tidak bisa geser. Hanya bisa recline doang nih. Untuk bangku belakangnya memang recline nya dia cuma hanya sampai segini. Ini yang paling mentok ya. Yang paling mentok segini. Ini yang paling mentok ya untuk recline nya. Dan memang ntar kita coba lihat. Apakah ini rata lantai atau tidak ya. Setelah ini. Untuk akomodasi nya di area belakang sini memang udah lumayan. Ada side pocket. Side pocket. Di area pintunya sudah ada cup holder. Walaupun di sini enggak ada apa-apa nih. Cuma hanya tempat. Cuma buat pegangan aja nih. Enggak ada tempat penyimpanan lagi nih. Eh ada enggak sih? Eh ada. Ini buat tempat penyimpanan sih. Ini kayak semacam asbak. Karena jamannya mobil-mobil kayak gini tuh orang masih pada ngerokok ya. Makanya di depan dipakai soket lighter. Dan di sini ada pola window. Handle masih yang warna hitam. Door lock di situ. Tapi dia pegangannya beda sama pegangannya di depan. Kalau pegangnya di depan enak tuh ya. Megangnya begini. Kalau dia di belakang. Dia megangnya seperti ini. Walaupun dia di sini pintu juga ada bahan soft touch-nya sih. Bahan buru-dru nih. Bahan semi kulit. Walaupun di sini saya masih semuanya masih plastik. Untuk bangkunya sendiri memang nih. Wujur saya duduknya agak lumayan nyaman nih. Dengan bangku yang sangat empuk ini. Walaupun dia memang headrest hanya dua titik. Yang di tengah duduk tengah tidak mendapatkan headrest. Dan di area tengah sini juga tidak ada akomodasi apapun. Walaupun dia seatbelt masih fix. Tapi dia rapih di area bangku sini. Rapih dan mata-ata gitu ya keren. Dan hand lift belakang dia juga sudah menggunakan yang model retrack. Jadi udah mewah pada zamannya. Di sini juga sudah ada lampu baca. Yang masih model LED. Tapi ini aslinya dia masih halogen ya. Dia LED udah diganti apa miliknya. Oke. Habis ini kita lihat bangku kedua ini apa dia rata lantai kalau kita lipat. Dan ternyata dia bangkunya memang dia belum rata lantai ya sayangnya. Jadi ya masih yang seperti ini. Coba kita cek lagi. Apakah dia rata lantai. Apakah ini bangkunya bisa dicopot. Seperti yang kayak mobil-mobil zamannya. Dan iya bener. Dia bisa di seperti ini. Ini jujur ini pada zamannya sudah sangat mewah ya. Dan akhirnya dia bisa rata lantai. Nah. Sebenarnya dia bisa rata lantai ini. Tapi karena dia ada headrestnya nih. Jadi harus dicopot dulu headrestnya ya. Kalau mau bisa rata lantai ya. Jujur ini pada zamannya nih. Di 2003 ini mobil ini sudah sangat mewah ya. Apalagi dengan sistem bangkunya pelipatan seperti ini nih. Jadi dimana yang. Kalau sekarang itu paling yang mewah itu seperti si RV ya. Oh yang si RV yang bagus-bagus. Atau nggak HR-V ya kalau nggak salah. Itu yang udah mulai. Keren ya untuk zamannya Honda yang sekarang ini yang mewah. Kalau ini dulu zamannya nih. Ini jujur ini mobil ini sangat mewah ya. Oke. Untuk videonya hari ini cukup sampai di sini saja. Tentang Honda Civic VI. Yang dibilang ini adalah item yang sangat langka ya. Tahun 2003. Untuk harga pasarannya memang dia sekitar 85 juta. Saya cek di toko-toko apa tuh di iklan-iklan OLX atau semacamnya dia. Harganya memang pasarannya segitu. Dan menurut saya ini mobil ini sangat langka. Apalagi dengan mesin 1700-nya yang VTEC itu menurut saya. Lumayan cukup bertenaga ya. Dengan tenaga yang bisa dihasilkan sekitar 130 HP. Power dan tenaganya itu torsinya itu bisa mencapai 154 Nm itu. Jujur itu sangat enak sih. Walaupun saya belum test drive ya. Karena tempat terbatas ya. Oke. Ya. Itu aja untuk videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.